Paus Franciscus tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Untuk situasi terkini sudah ada rekan kami, Michelle Awinda, di lokasi. Halo Michelle, silahkan dengan laporannya. Rian dan juga pemirsa, tepat sesuai jadwal pada pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Paus Franciscus tiba akhirnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mungkin Anda bisa lihat di layar kanca Anda, ini ada pesawat berwarna biru yang digunakan oleh rombongan dari Paus Franciscus. Ini pesawat Airbus A330 yang akhirnya tiba setelah dinanti-nanti. Dan Anda bisa lihat juga ada bendera negara Indonesia dan juga bendera Fatikan yang terpampang di situ, terlihat di situ. Dan saat ini beberapa persiapan terus dilakukan untuk didekatkan pula tangga dan juga aparat keamanan dan juga petugas bandara ini untuk nantinya rombongan Paus dan Paus Franciscus sendiri ini akan keluar dari pesawat. Yang bisa saya berikan informasinya sekarang adalah mengenai siapa saja pihak-pihak yang menyambut dari Paus Franciscus. Ada Menteri Agama Yakut Kolel Komas, kemudian juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Kemudian juga ada Ketua Panitia dari Kunjungan Paus ke Indonesia, yakni ada Bapak Ignatius Jonan. Kemudian juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Fatikan. Kemudian juga untuk Duta Besar Tata Suci Fatikan untuk Indonesia. Dan juga ada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan juga masih banyak lagi selain itu juga ada dua anak yang menjadi perwakilan dari Putra Putri Indonesia yang menyambut secara langsung Paus Franciscus dengan memberikan buket bunga. Nah buket bunga ini dibuat spesial request dari Uskup Agung Bandung yang menandakan ada beberapa lambang di dalamnya, ada juga padi, kapas, dan juga pohon beringin yang artinya ini menandakan bahwa Indonesia menyambut secara langsung kedatangan dari Paus Franciscus dan juga semboyan bineka tunggal ika yang ada di dalamnya. Nah memang kedua putra-putri ini namanya adalah Marie Lordes dan juga ada Irvan. Kedua putra-putri ini tadi juga sudah berbincang dengan saya, mereka sangat excited untuk bertemu dengan Paus Franciscus. Mereka juga mengenakan baju adat dan baju adat yang dikenakan adalah baju adat Jawa dan juga Papua yang artinya begitu beragam Indonesia, begitu plural Indonesia namun memang semuanya disini bersatu untuk bisa menyambut dan juga memberikan sambutan yang hangat kepada Paus Franciscus beserta rombongan. Dan ini rombongan sudah mulai keluar perlahan, tampak juga Menteri Agama Yakutko Lelkomas yang sudah mulai menanti ini karena sebentar lagi Paus Franciscus akan keluar dari pesawat. Memang kalau kita bicara kunjungan ini begitu penting bagi hubungan diplomati Indonesia dan juga Fatikan karena memang Fatikan menilai bahwa Indonesia adalah negara yang begitu banyak dengan suku, agama dan juga ras namun memang bisa menjunjung keberagaman tersebut untuk bisa menjunjung toleransi dalam hidup satu sama lain. Dan memang kunjungan ini juga menjadi penting karena Paus sendiri ingin melihat bagaimana bentuk keberagaman itu yang akan diimplementasikan di seluruh warga Indonesia sehingga beberapa kunjungan yang akan dilakukan oleh Paus di Indonesia ini cukup banyak. Kalau saya bisa ceritakan sedikit ini memang ada besok akan ada kunjungan ke Istana Merdeka yakni bertemu dengan Presiden Joko Widodo, kemudian juga setelah itu akan bertemu dengan korps diplomatik, kemudian setelah itu Paus Franciscus juga akan berkunjung ke katedral untuk bertemu dengan beragam tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Lalu juga besoknya pada hari Kamis ini yang menjadi gongnya karena akan diadakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Menurut informasi yang kami terima nantinya Paus akan menggunakan kendaraan taktis maung ini akan secara langsung menyapa masyarakat dan juga jemaat yang ada di kawasan Gelora Bung Karno sehingga masyarakat bisa secara langsung menyapa pemimpin tertinggi dari agama Katolik di dunia ini yang sudah berusia 87 tahun sehingga ini menjadi momen yang spesial dan dinanti-nantikan dan menurut informasi yang kami terima memang Paus Franciscus ini memberikan Indonesia privilege karena kunjungan ini cukup panjang mulai dari 2 sampai 13 September sehingga Paus memilih Indonesia sebagai negara pertama. dan kalau Anda lihat di layar kaca saat ini tampak Paus Franciscus menggunakan kursi khusus turun dari pesawat secara perlahan menggunakan list khusus dan juga memang kita lihat sama-sama di sini prosesnya begitu khidmat kita masih menantikan karena sebentar lagi Paus Franciscus akan segera turun dari pesawat dan kami sebenarnya di sini juga awak media tidak sabar untuk menanti dari kedatangan Paus sendiri karena memang Anda bisa lihat sekarang Paus Franciscus sudah keluar dari pesawat inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia begitu khidmat Ya, Paus Franciscus ini menggunakan lift khusus yang memang disediakan untuk beliau turun dari pesawat karena kita tahu memang Paus Franciscus ini sudah berusia lanjut yakni 87 tahun dan saat ini Anda bisa lihat juga bahwa sudah menggunakan kursi roda dan didorong secara perlahan untuk menyapa sejumlah pejabat yang ada di bawah sudah siap untuk menyambut juga ada Menteri Agama kemudian ada Ketua Konferensi Wali Gereja kemudian ada Ketua Panitia Ignatius Jonan sendiri kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Suasananya begitu hangat namun juga khidmat Paus menerima bunga yang diberikan oleh dua anak yang tadi saya sempat sebutkan di awal ini bunganya memang punya makna khusus yang menyimbolkan bahwa Indonesia negara Pancasila dan selamat datang Paus di Indonesia bahwa ini negara yang begitu kental dengan semboyanya yakni Bineka Tunggal Ika yakni berbeda-beda namun tetap satu jua yang bisa saya gambarkan suasananya begitu hangat dan kalau saya bisa gambarkan disana situasinya anak-anak diberikan hadiah oleh Paus namun kita harus konfirmasi lagi kira-kira hadiah apa yang menarik kemudian juga Paus Salaman dengan Menteri dan juga para pejabat publik seperti Duta Besar Menteri Agama Yakutko Lelkomas Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Fatikan proses ini masih berlangsung karena Paus tengah bersalaman dengan para pejabat iya Paus masih menyapa para pejabat kita masih sama-sama nantikan prosesi ini inilah begitu hangat sambutan dari Indonesia kepada Paus Franciscus dan setelah ini menurut informasi yang kami terima Paus Franciscus akan menuju ke Dutaan Besar Fatikan di Jakarta yang terletak di Jalan Medan Merdeka memang sesuai dengan request maupun permintaan dari Paus Franciscus sendiri sesuai dengan makna atau nilai yang dipegangnya yakni kesederhanaan beliau meminta secara spesifik bahwa memang dirinya akan stay ataupun tinggal menginap di Kedutaan Besar Fatikan di Jakarta prosesi salaman saat ini masih terus terjadi begitu hangat hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Fatikan saat ini Paus sudah bersiap untuk naik ke mobil dan sebentar lagi akan segera berangkat menuju ke ruangan VIP kita masih menunggu persiapan ini terus dilakukan oleh Paus kita masih nantikan bersama Paus saat ini sudah mengendarai menumpangi mobil dan sebentar lagi akan lewat tepat di belakang kami awak media berdiri saat ini untuk menuju ke gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta iring-iringan ini akan cukup panjang karena rombongan karena rombongan ini akan cukup banyak memang untuk media sendiri yang ikut dalam rombongan ini totalnya 80 lebih kemudian rombongan dari kepausan Fatikan ini sendiri totalnya 20 lebih sehingga ini akan jadi rombongan yang cukup panjang untuk iring-iringan mobil dari area pesawat turunnya landingnya pesawat menuju ke gedung VVIP Paus tampaknya senang sekali begitu tiba di Indonesia dan tampak menyapa bahkan sempat dada-dada melembaikan tangan kepada awak media kepada pejabat yang tengah berada di kawasan gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tengah Rang, Banten Saat ini mobil yang ditumpangi oleh Paus Franciscus tengah berjalan perlahan untuk meninggalkan area landasan udara rencananya ini langsung menuju ke gedutaan besar Fatikan di Jakarta di kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat kita masih nantikan kegiatan Paus di Jakarta yang begitu dinantikan oleh warga Indonesia tidak hanya untuk warga Katolik tapi juga seluruh warga di Indonesia di tanah air ini rombongan sudah perlahan ini beberapa kendaraan juga perlahan meninggalkan area landasan udara dan sebentar lagi akan mendekat menuju ke arah gedung VVIP tentunya dengan adanya iring-iringan ini pengamanan ketat terus dilakukan oleh aparat gabungan baik ini TNI Polri dan juga Pas Pampres Anda bisa lihat ini begitu ketat pengamanannya karena memang Paus ini menjadi pemimpin daripada Vatikan dan juga pemimpin tertinggi dari Katolik di dunia iring-iringan masih terus berjalan kita lihat ada rombongan dari mobil berwarna putih kemudian mobil berimob kemudian perlahan berjalan Paus Franciscus tampak ada di mobil berwarna putih dan melewati kami awak media yang berada di sini kami begitu senang karena ada tampak bendera juga Indonesia dan juga Fatikan yang ada di sana perlahan rombongan sudah meninggalkan dari landasan udara begitu luar biasa kami awak media bisa melihat secara langsung daripada rombongan Paus yang meninggalkan dari gedung VVIP Terminal tiga bandara Soekarno-Hatta ini sesuai yang diinformasikan memang Paus menggunakan mobil minibus tidak yang mewah seperti yang mungkin biasa digunakan oleh tamu-tamu kenegaraan Paus secara spesial meminta bahwa mobil yang dikendarainya sederhana saja dan iring-iringan masih cukup panjang ini total mungkin ada sekitar 30 mobil yang dilakukan dan juga pengamanan ketat ini masih berlangsung meski Paus rombongannya untuk kendaraan Paul sendiri sudah lebih dulu lebih depan namun memang pengamanan masih terus dilakukan karena Paus akan segera menuju kegedutaan besar Fatikan untuk beristirahat dan besok akan kembali untuk melakukan agenda panjang kenegaraan mulai dari bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo lalu juga bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan juga tokoh masyarakat sehingga kami disini begitu menantikan dan saat ini rombongan Paus sudah meninggalkan area Bandara Soekarno-Hatta menurut menurut informasi yang kami terima memang Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan mengenai kedatangan Paus di Indonesia berikut pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo Indonesia dan Fatikan memiliki komitmen yang sama memupuk berdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia selama empat hari kunjungan beliau yang teramat mulia Seri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan pertemuan dengan Kops diplomatik dan wakil-wakil masyarakat pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal serta Misa Kudus saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Franciscus ke Indonesia Rian sementara demikian kembali ke Anda di studio baik misalnya kita melaporkan langsung dari Bandara Soekarno atau Tanggarang Banten memirsa